Pemirsa Pemerintah Indonesia mengirimkan Tim Indonesia Urban Search and Rescue atau INASAR untuk operasi penyelamatan korban gempa di Turki dan Suriah. Tim gabungan akan bekerja di bawah koordinasi BNPB dan Kementerian Luar Negeri. Pemerintah melepas Tim Urban Search and Rescue atau Tim INASAR untuk bantuan kemanusiaan bencana gempa Turki dan Suriah di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari Sabtu. Tim INASAR terdiri dari 83 personel Basarnas dan 2 anjing pelacak, 12 personel BNPB, 2 personel dari Kemenlu dan 1 personel dari Kemenhan. Tim berangkat dengan 2 pesawat, yaitu pesawat Boeing 737 dan pesawat C-130 Hercules. Tim INASAR dikawal personel TNI. Sedangkan 17 tenaga kesehatan dari TNI akan berangkat ke Turki pada hari Senin. Ada baju hujan, ada selimut, dan kita akan terus kirim. Medis itu akan menyusul semua, dengan tim medis dari TNI dan dari Kementerian Kesehatan. Kalau bantuan untuk suriah, Pak, kapan, Pak? Bantuan untuk suriah? Akan menyusul, akan menyusul. Selain mengirimkan Tim INASAR, Indonesia juga mengirimkan sejumlah bantuan logistik. Sementara itu, Palang Merah Indonesia menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk bencana korban gempa yang merenggut nyawa belasan ribu jiwa di Turki dan Suriah. Uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,5 miliar rupiah diserahkan oleh Ketua PMI Yusuf Kala kepada Duta Besar Turki untuk Indonesia, Ormer Orhun Celikol. Bantuan ini untuk membangun permukiman darurat dan pembangkit listrik bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Tim Liputan melaporkan.